Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ingin bercerita tentang pembelajaran jarak jauh di Universitas Yarsi Untuk tahun ajaran 2020-2021 Lebih spesifik lagi Saya akan membicarakan tentang apa itu pembelajaran jarak jauh Kemudian peranan instruktur dan mahasiswa di pembelajaran jarak jauh Sistem presensi kehadiran selama masa pembelajaran jarak jauh Tipikal kegiatan pembelajaran daring di Universitas Yarsi Dan juga yang terakhir bagaimana tips dan trik supaya kamu bisa sukses belajar secara jarak jauh Kita langsung mulai saja topik yang pertama yaitu tentang pembelajaran jarak jauh Sekarang kita akan melihat pendapat beberapa teman-teman mahasiswa tentang apa itu belajar Menurut Dimas, dia selalu memandang bahwa belajar tidak hanya terjadi di sekolah, madrasah, ataupun kampus Dan membantu orang tua berjalan di rumah itu pun sebuah kegiatan belajar Kalau menurut Jude, belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan baru di berbagai cara Proses belajar yang tidak kalah penting adalah belajar dari diri kita sendiri Dari pengalaman sebelumnya agar kita terus berkembang Dari Kalda, belajar adalah sesuatu yang terkadang bisa menarik karena dia merasa ingin tahu terhadap sesuatu Namun buat dia, belajar juga bisa menjadi beban loh Khususnya ketika dia tidak suka terhadap materi yang sedang dipelajari Moody berpendapat bahwa belajar itu adalah proses membentuk pola pikir Khususnya menyesuaikan pola pikir kita dengan fakta yang telah diteliti selama berabad-abad Tapi, kata dia, jangan sampai berhenti pada pola pikir itu Kita perlu kembangkan lebih luas lagi Dan untuk mengwujudkan semua itu, kita harus mulai dari menyadari Untuk apa kita di dunia ini, kalau kita tidak pernah belajar Mantap sekali kan jawaban mereka Nah, kalau kita merangkum jawaban dari teman-teman mahasiswa Isu yang berkembang adalah seperti ini Mereka berpendapat bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan Belajar itu artinya berkembang Menjadi lebih berpengetahuan dan berpengalaman Mereka juga percaya bahwa belajar itu bisa dilakukan di mana saja Dan dari siapa saja atau apa saja Belajar itu juga tentang diri kita sendiri Belajar juga bisa menjadi sesuatu yang menarik atau menjadi beban Tapi yang jelas, belajar itu membentuk pola pikir Yang nanti akan berdampak relatif permanen Kalau dilihat dari sini Sepertinya persepsi teman-teman mahasiswa dengan instruktur sudah sama Great job! Kalau untuk saya, belajar itu adalah kegiatan kognitif yang dilakukan secara terus-menerus Guna memahami stimulus Bisa jadi materi, situasi, atau masalah Agar kita dapat memilih respon yang terbaik Dan lagi, kegiatan belajar ini dipengaruhi oleh motivasi, kepercayaan, dan juga pengalaman kita lho Setelah kita selesai mendefinisikan apa itu belajar Sekarang kita bisa masuk ke pengertian pembelajaran jarak jauh Amenson berpendapat bahwa pembelajaran jarak jauh merupakan suatu pendidikan formal Di mana ada pengelompokan para pembelajar Ini maksudnya adalah program studi dan fakultas Dan penggunaan media telekomunikasi yang interaktif untuk menghubungkan pembelajar Materi belajar, dan instruktur Pada prinsipnya, pembelajaran jarak jauh saat ini memiliki tiga karakteristik Yaitu, antara mahasiswa dengan instruktur itu jauh secara geografis Ada penggunaan media telekomunikasi Dan menggunakan prinsip pembelajaran student-centered learning Teman-teman instruktur di Universitas Yarsi pada semester lalu Menggunakan banyak variasi media pembelajaran Berbagai media ini masih mungkin loh untuk digunakan pada semester ini Namun, Universitas hanya merekomendasikan dua media Yang pertama adalah layar untuk kegiatan asinkronus Dan yang kedua adalah zoom untuk kegiatan sinkronus Kegiatan asinkronus maksudnya adalah kegiatan di mana peserta dan instruktur Tidak berkumpul pada waktu dan ruang virtual yang sama Kegiatan sinkronus kebalikannya Peserta dan instruktur harus ada pada waktu dan ruang virtual yang sama Contohnya, teman-teman salah memasukkan meeting ati zoom Atau datangnya telat Artinya tidak kira-kira bisa tiga jam Tidak jadi ketemu deh Dari contoh ini berarti Teman-teman butuh berada pada waktu dan ruang virtual yang sama Agar bisa melakukan kegiatan sinkronus Biasanya layar digunakan untuk mendokumentasikan kehadiran teman-teman Mendistribusikan materi atau instruksi Media latihan Mengumpulkan solusi praktikum atau tugas Untuk kuis atau ujian daring Atau untuk diskusi tekstual via chat dan forum Kalau zoom biasanya digunakan untuk mempersentasikan materi atau tugas Untuk diskusi verbal Untuk tutorial atau responsi Atau untuk seminar atau sidang skripsi Atau juga dipakai untuk mengawas Teman-teman ketika ujian Sekarang kita akan membicarakan tentang peran instruktur dan mahasiswa Ini peranan keduanya sangat berbeda loh Biasanya instruktur itu diasumsikan sebagai pengajar Tapi ini di masa lalu Sekarang tugas instruktur atau dosen itu adalah membantu mahasiswa Mempelajari ilmu dan keahlian yang ditargetkan Dengan menggunakan berbagai instruksi Bisa jadi melalui diskusi Melalui kuliah, tugas, atau juga belajar mandiri Untuk mahasiswa S1 Para instruktur melihat kalian dengan cara yang berbeda dari guru-guru kalian loh Instruktur tidak melihat kalian sebagai remaja Tapi sebagai manusia-manusia yang sedang belajar menjadi dewasa Jadi kita sebut saja sebagai dewasa muda Nah efeknya Instruktur berasumsi bahwa kalian sudah memiliki tujuan hidup yang ingin dicapai Dan oleh sebab itu kalian juga sadar bahwa kalian memiliki kontrol terhadap hidup kalian Karena sudah punya tujuan Berarti kalian juga sudah bisa bertanggung jawab terhadap pendidikan kalian Dan juga kemajuan Artinya kalian juga bisa menerima kritik Instruktur juga paham bahwa sebenarnya kalian masih kurang pengalaman Jadi masih sedikit mudah terjebak dalam pilihan-pilihan buruk Walaupun sebenarnya kalian bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk Kamu juga dipercaya sudah bisa menyampaikan isi pikiran kamu dengan baik Menggunakan bahasa Indonesia yang sopan Pahamkan betapa kerennya kalian di mata para instruktur Inilah yang menyebabkan para instruktur berani memfokuskan desain pembelajarannya Pada pembelajaran jarak jauh Mahasiswa bertanggung jawab untuk membangun pengetahuannya sendiri Melalui interaksinya dengan berbagai sumber dan kegiatan belajar Baik yang diberikan oleh instruktur Ataupun yang dia temukan secara bebas di internet Sekarang kita akan melihat sistem presensi mahasiswa Yang digunakan di Universitas Yarsi Pada prinsipnya Instruktur memiliki kebebasan untuk menentukan cara presensi mahasiswanya Namun biasanya ada empat variasi yang digunakan oleh instruktur Yang pertama Instruktur menganggap seluruh mahasiswa hadir Yang begini ini enak Ya kan? Variasi yang kedua adalah Mahasiswa harus muncul dalam kegiatan sinkronus dan kemudian dicatat kehadirannya Variasi yang ketiga Mahasiswa dianggap hadir ketika sudah melakukan sesuatu Entah itu mengunduh materi Merespon diskusi Atau mengumpulkan tugas Variasi yang keempat merupakan Pengembangan dari variasi yang ketiga Mahasiswa Mahasiswa harus mengerjakan kegiatan latihan Dan harus memperoleh nilai minimal Contohnya 70 poin Baru dia bisa dianggap hadir Universitas merekomendasikan variasi yang ketiga dan yang keempat Alasannya Kehadiran secara kognitif itu lebih disukai daripada kehadiran secara fisik Kan bisa saja kalian habis absen Kemudian tidur Bisa juga badannya menatap ke layar Tapi kepalanya sedang mikirin strategi untuk namatin sebuah game Ya sama aja bohong Sekarang kita akan melihat tipe-tipe kegiatan belajar jarak jauh Cara umum kebijakannya adalah Seluruh kegiatan belajar mengejar pada semester ganjil 2020-2021 Akan dilakukan secara jarak jauh Kegiatan praktikum akan dilakukan dengan menggunakan video Atau kita sebut dry labs Jika praktikumnya berhubungan dengan kesehatan manusia Maka kegiatannya akan ditunda sampai akhir semester atau semester berikutnya Nah ini pola yang pertama Seluruh kegiatan belajar dilakukan secara sinkronus Biasanya kegiatannya Mendengarkan penjelasan instruktur Diskusi verbal atau tutorial Ini adalah pola kegiatan yang kedua Seluruh kegiatan belajarnya dilakukan secara asinkronus Kegiatan ini biasanya Membaca atau menonton materi Mengerjakan latihan atau tugas Mengerjakan proyek akhir mata kuliah Ini pola yang ketiga Kegiatan sinkronus kemudian Diikuti dengan kegiatan asinkronus Nah contoh kegiatannya Pada saat sinkronus teman-teman Mendengarkan penjelasan struktur Kemudian setelah selesai Diminta untuk mengerjakan tugas Pola yang keempat Berkebalikan dengan pola kegiatan yang ketiga Kegiatan asinkronus dilakukan terlebih dahulu Dan kemudian diikuti dengan kegiatan sinkronus Contohnya Teman-teman diminta untuk membaca Atau menonton materi terlebih dahulu Baru kemudian pindah ke ruangan zoom Untuk berdiskusi Pola yang terakhir Nah ini melibatkan tiga kegiatan Asinkronus diikuti oleh sinkronus Dan kemudian diikuti oleh kegiatan asinkronus lagi Misalkan teman-teman Diminta untuk menonton video dulu Kemudian mengerjakan latihan Setelah itu Kesulitan-kesulitan teman-teman Akan dibahas pada pertemuan sinkronus Dan setelah itu Teman-teman diminta untuk mengerjakan tugas Kalau tidak ada masalah pada kegiatan asinkronus yang pertama Ya Kegiatan sinkronusnya tidak perlu ada Nah Universitas merekomendasikan kombinasi kegiatan asinkronus dengan sinkronus Rekomendasi ini Tidak menyebutkan jumlah ataupun urutan kegiatan Instruktur memiliki fleksibilitas untuk mendesain kegiatan belajar yang paling cocok dengan karakteristik kuliahnya mereka Namun sangat direkomendasikan untuk memperkaya variasi kegiatan asinkronus Dan mengurangi jumlah ataupun waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan sinkronus Alasannya kegiatan asinkronus itu merupakan kegiatan yang mahal dari sisi listrik, kuota internet, ataupun waktu Ditambah lagi ada banyak kendala teknis di luar kapasitas universitas, instruktur, ataupun mahasiswa Seperti sinyal, internet muka lemah Sekarang kita akan melihat tips dan trik agar kamu bisa seceria mereka ketika belajar secara daring Pastikan kamu memiliki fasilitas yang memadai untuk belajar jarak jauh Pada prinsipnya gunakan apapun yang tersedia semaksimal mungkin Jika kemampuan finansial mendukung, pastikan kamu punya PC atau laptop atau Chromebook Atau minimal, kamu memiliki Bluetooth keyboard Investasi terhadap headphone atau earphone juga sesuatu yang layak untuk dilakukan Yang terakhir, coba langganan internet yang bukan mobile Kemampuan teknis juga perlu kamu tingkatkan Supaya bisa lebih lancar belajar jarak jauh Yang pertama, kamu perlu membiasakan diri Membaca dan memahami instruksi dengan baik Semua kegiatan pembelajaran jarak jauh Kuncinya adalah di instruksi Kemampuan ini juga penting ketika kamu kerja Coba bayangkan atasan kamu menyuruh kamu untuk mengerjakan A Tapi karena kamu tidak paham dengan instruksinya, kamu malah mengerjakan B Nggak nyambung kan? Lama-lama atasan juga capai Dan akhirnya kamu bisa-bisa dipecat Kamu juga perlu paham bagaimana etika ketika berinteraksi secara daring Banyak loh orang-orang yang lupa ketika mereka bicara secara daring Mereka sebenarnya bicara kepada manusia lain Kemampuan yang ini sering diabaikan oleh banyak mahasiswa dan juga orang-orang pada umumnya Padahal ketika kamu bekerja secara daring, kemampuan mengetik itu penting loh Dan kalau kamu bisa mengetik 10 jari, kamu bisa mengetik lebih cepat Jadi kerja kamu lebih efisien deh Berhubung nanti kamu akan sering menggunakan layar dan zoom Nggak ada ruginya kalau kamu juga belajar sebenarnya bagaimana cara menggunakan kedua tools itu secara lebih efisien Kerja kelompok juga jadi bagian dari kuliah loh Nah, kamu perlu tahu nih gimana sih caranya supaya kamu bisa berkolaborasi secara daring Dan bisa melakukannya secara efisien Nah, biasanya sih tools yang sering digunakan itu adalah Google Drive dan Google Docs Eh, tapi ini bukan promosi loh Yang terakhir, kamu perlu belajar bagaimana caranya memanajemen waktu kamu Dan sebaiknya sih memanfaatkan tools yang sudah ada Ini menjadi kemampuan yang super penting Karena ketika belajar daring Kekuasaannya, kontrolnya itu adanya di kamu Ini contoh bagaimana kamu mengagendakan kegiatan kamu setiap hari dengan menggunakan kalender Yang kamu lihat sekarang adalah jadwal saya ketika sedang mengerjakan disertasi Saya waktu itu ingin sekali lulus Jadi saya memastikan setiap hari, setiap waktu tidak ada waktu saya yang terbuang sia-sia Tapi di jadwal itu saya juga mengagendakan kapan saya harus dirahat dan kapan saya harus kumpul bareng sama teman-teman saya yang lain loh Adanya jadwal seperti ini membantu, terutama untuk menahan ajakan-ajakan impulsif yang datang tiba-tiba Karena tidak semua orang bisa mengerti situasi kamu itu seperti apa Kalau tadi kita hanya fokus pada skill, pada kemampuan Kamu sebenarnya juga perlu menggeser pola pikir kamu Yang pertama, kamu harus sadar bahwa pintar itu pilihan Karena pintar itu pilihan, berarti bodoh juga merupakan suatu pilihan Di sini kita tidak fokus pada orang-orang yang kalau diberikan suatu materi mereka bisa menangkap materi itu dengan cepat Kalau orang-orang semacam itu, itu sudah beda domain, mereka sudah level-level dewa Di sini kita hanya fokus bagaimana kamu membuat pilihan Contoh, kamu tahu Dua hari lagi akan ada kuis Dan kamu belum siap Tapi alih-alih belajar, kamu malah memilih untuk bermain sama teman-teman, pergi ke mal Nah, itu pilihan pintar atau pilihan bodoh? Contoh yang lain, kamu punya tugas tentang materi C Yang sebenarnya membutuhkan pengetahuan tentang materi B Sayangnya, kamu belum paham B itu seperti apa Tapi, alih-alih kamu belajar tentang materi B dulu Kamu memaksakan diri untuk mengerjakan tugas yang tadi diberikan Nah, kalau begitu, itu pilihan pintar atau pilihan bodoh? Poinnya adalah, pintar itu bukan bawaan lahir Pintar itu adalah pilihan kamu Jadi, pastikan kamu memilih pilihan yang membuat kamu menjadi lebih pintar Berikutnya, kamu perlu belajar berpikir bahwa kamu tuh sebenarnya bisa lho berkembang Ada lho orang-orang yang menganggap ketika dia tidak bisa sesuatu, maka ya dia selamanya tidak akan bisa Dan sayangnya ada juga mahasiswa-mahasiswa yang berpikir semacam ini Dengan sampai kamu terjebak pada pemikiran yang salah dan pada akhirnya menghambat kamu untuk bisa sukses Ada juga beberapa orang-orang yang tidak sadar bahwa kemampuan untuk belajar jarak jauh itu adalah kemampuan yang diperlukan nanti ketika dia kerja Padahal beberapa perusahaan sekarang sudah melakukan in-house training Pelatihan untuk mengembangkan kemampuan para pegawainya secara daring Ada teman saya yang cerita bahwa dia kesulitan ketika diminta untuk belajar secara daring Jadi kamu tinggal pilih mau sulit sekarang atau mau sulit nanti Nah ini nih kemampuan yang sering digembar-gemborkan ketika kita mau belajar secara jarak jauh Nah ini kemampuan self-regulation Intinya self-regulation itu bicara tentang kemampuan kamu membuat interpretasi terhadap tugas atau instruksi Kemudian membuat rencana tentang apa yang sudah kamu interpretasikan Kemudian melakukan pemantauan terhadap eksekusi Dan melakukan penyesuaian jika ada cara atau strategi yang tidak efektif untuk digunakan Menariknya kemampuan ini biasanya digunakan secara optimal ketika kita sedang bermain game Tapi tidak ketika kita sedang belajar Contohnya nih ketika kamu sedang menghadapi boss dalam sebuah game Biasanya kamu akan bertanya boss ini bisa apa sih? Nah ini disebut sebagai interpretasi Kemudian setelah kamu paham kamu akan membuat strategi yang terbaik untuk bisa mengalahkan boss tadi Terus kamu eksekusi deh Terus kamu mulai memonitor Eh ternyata boss ini sulit di kalahkan loh Dari hasil monitoring ini kamu membuat rencana baru Mungkin saya perlu mengamati pola serang boss Dan akhirnya kamu nanti akan membuat sebuah perencanaan baru Proses ini berlangsung secara terus menerus Nah kamu perlu mengadopsi proses berpikir semacam ini ketika kamu sedang belajar secara jarak jauh Yang terakhir kamu perlu belajar bagaimana cara memanage stress yang kamu rasakan Alih-alih saya memberikan saran bagaimana cara memanage stress akan lebih efektif Dan lebih cocok kalau kamu belajar dari teman-teman kamu juga Jadi coba dilihat deh Dalam layar ada forum yang namanya persepsi kamu tentang belajar jarak jauh Di sana ada diskusi khusus tentang manajemen stress Presentasi saya cukup sampai di sini Selamat mencoba Dan sampai jumpa di video berikutnya Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!